Rektor Universitas Jambi Prof. Haji Joni Najwan melantik Dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk Masa Makti 2017-2021. Kedua pejabat baru yang dilantik di lingkungan perguruan tinggi itu adalah Dr. Helmi sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Dr. Randas Asriel MSI sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selain itu Rektor juga melantik 6 orang wakil Dekan dan 119 pegawai Universitas Jambi. Rektor juga melakukan sumpah jabatan terhadap para pegawai di lingkungan Universitas Jambi bertempat di lantai 3 gedung rektorat Universitas Jambi. Melantikan oleh Rektor Universitas Jambi Prof. Joni Najwan ini juga dihadiri oleh pembantu Rektor 1 serta dosen dan pegawai negeri sipil lingkungan Universitas Jambi. Saya ulangi, tentu itu apakah sederhana-sederhana yang sumpah? Setia! Menurut agar apa? Saat! Sebenarnya sederhana-sederhana yang sumpah? Kokos saya disumpah? Bahwa saya? Kokos saya? Tentu diangkat dalam kebobatan ini? Tentu diangkat dalam kebobatan ini? Baik langsung, maupun tidak langsung. Para pejabat yang dilantik oleh Rektor Universitas Jambi adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Bidang Informasi Fakultas Pertanian Milius, Wakil Dekan Bidang Umum Perencanaan dan Keuangan Muhaira, Wakil Dekan Bidang Umum Perencanaan dan Keuangan Ardianin Sipuji Lestari dari Fakultas Pertanian. Sedangkan dari Fakultas Pertanian Wakil Dekan Akademik dan Kerjasama Teja Kasuari, Wakil Dekan Bidang Umum Perencanaan dan Keuangan Agus Ardian Sah dan Wakil Dekan Bidang Kepahasiswaan dan Alumni Depison. Terima kasih telah menonton! Rektor Universitas Jambi Prof. Joni Najuan mengatakan, sebagai tolak ukur suatu prodi di sebuah universitas yakni akreditasi. Bagi pejabat Wakil Dekan yang telah dilantik harus meningkatkan akreditasi fakultas masing-masing dan mempertahankannya. Kepada 119 pegawai Universitas Jambi yang diambil sumpahnya, Rektor berpesan agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, serta sesuai dengan aturan untuk kepentingan bersama dalam upaya memajukan Universitas Jambi. Di sini, memang banyak orang yang mengelengkaukan diperlengkauan di pekutasi dekan, itu kan harusnya memakai proses alat. Bagaimana juga diukur tinggi, jepatan dekan, jepatan perpedekan, yang harusnya diperlengkauan di pekerjaan, itu memakai keperlengkauan serta bahan. Karena itu kalau seandainya ada pergantian, itu adalah hal yang kita alami dan pelajar, karena sudah habis berkesasi. Kemudian kalau kasus untuk PNS yang 191 Ini memiliki kesalahan pimpinan sebelumnya Karena terakhir 2011 sempat Dua kali sempat terakhir itu 2008 dan 2011 Setelah itu tidak ada sempat PNS yang kenal Banyak PNS yang masuk ke dalam Rofia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan